Tim Estafet Putra Indonesia berhasil menambah medali perak dari nomor Estafet 4x100m Putra. Diperkuat lalu Muhammad Zohri, tim Estafet Putra Indonesia finish tercepat kedua di belakang Jepang. Tim Estafet Putra Indonesia yang beranggotakan Fadlin lalu Muhammad Zohri, Eko Rimbawan dan Payu Kertanegara berhasil mencatatkan waktu tercepat kedua dengan 38,77 detik. Catatan waktu itu hanya kalah dari tim Estafet Jepang dengan 38,16 detik. Indonesia pun berhak mendapatkan medali perak, sedangkan medali perunggu menjadi milik tim Estafet Putra Tiongkok yang mencatatkan waktu 38,89 detik. Buat biasa! Bapaknya pecah rekor! Pecah rekor lagi, Bung. Saya yakin pecah rekor, Bung. Buat ya Bung. Bukata negara! Buat biasa! Buat sama dengan Buat biasa! Ekor Rimbawan. Petien! Rasanya anda jadi di sana lah. Apa sih setelah lari gitu... Terima kasih.